Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan muncul nih isu pemakzulan Presiden Jokowi. Pemakzulan di sini berarti ingin melengserkan Pak Jokowi Dodo dari jabatan konstitusionalnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Teman-teman, langsung aja ya. Menurut saya, memunculkan wacana atau isu ini adalah perbuatan yang biadab dan anti-demokrasi. Kenapa saya bilang biadab? Begini, saya meyakini bahwa pemakzulan Presiden Jokowi ini erat kaitannya dengan Pilpres. Kita sama-sama tahulah bahwa terjadi kerenggangan antara paslon tertentu dengan Presiden Jokowi. Kerenggangan yang telah lama mengejutkan jagad politik nasional, yaitu antara Pak Jokowi dengan partainya sendiri. Berikut dengan Capres yang diusung oleh partai tersebut. Bahkan kerap Presiden Jokowi diserang oleh partai maupun si Capres yang saya sengaja nggak mau nyebut namanya karena video ini murni tentang Pak Jokowi. Bukan si Capres maupun partai pengusungnya. Presiden Jokowi yang beberapa bulan terakhir diserang secara membabi buta, nggak pernah merespon serangan yang mengarah kepada serangan pribadi tersebut, apalagi menyerang balik. Serangan, cacian, bahkan fitnah kepada Pak Jokowi justru berbalik kepada elektabilitas paslon yang saya maksud tadi. Di tengah-tengah tingginya kecintaan publik kepada Pak Jokowi yang terbukti dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan masyarakat, yaitu antara 75-80 persen kalau kita merujuk pada berbagai survei kredibel. Serangan-serangan tersebut justru berbalik kepada si penyerang. Alhasil elektabilitas si paslon melorot dan terus melorot. Konfrontasi udah kadung dibuka. Elektabilitas udah kadung melorot. There's no way back. Mereka nggak bisa memutar ke belakang arah jarum jam. Maka kini dimunculkanlah isu pemakzulan Jokowi. Dikutip dari kantor berita Detikom, mantan ketua MK Prof. Jimli Asyidiki bilang, Aneh, satu bulan ke pemilu kok ada ide pemakzulan Presiden. Ini nggak mungkin. Kecuali cuma pengalihan perhatian atau karena pendukung paslon itu udah panik dan takut kalah, kata Prof. Jimli ya. Jadi karena kerja elektoral udah nggak ngangkat, pakai cara biadab. Pak Jokowi itu kan Presiden pilihan rakyat Indonesia yang sah secara konstitusi, yang sudah banyak kebijakannya berdampak, yang kerja-kerjanya udah ngangkat nama baik Indonesia di luar negeri, yang nyalinya udah bikin banyak negara maju ketar-ketir. Teman-teman, bagaimana sih awalnya isu pemakzulan ini muncul? Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, usul pemakzulan Jokowi bermula dari pertemuan orang-orang yang tergabung di Petisi 100 dengan Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, yang juga merupakan cawapres dari capres yang saya bicarakan tadi ya. Pertemuan ini terjadi selasa minggu lalu. Beberapa tokoh yang ikut dalam kelompok itu adalah Faisal Asegaf, Marwan Batubara, hingga legend Purnawirawan Suwarto. Prof. Mahfud mengungkap isi pembicaraan itu ke publik. Dia menyebut para tokoh ingin pemilu 2024 ini berjalan tanpa Presiden. Nah, ini sih lucu banget. Bahwa Prof. Mahfud menerima orang-orang tersebut aja udah aneh. Menko Polhukam RI menerima bahkan memfasilitasi pertemuan yang membahas pemakzulan Presiden RI. Prof. Mahfud pun statementnya abu-abu soal wacana pemakzulan ini. Katanya, jadi saya bilang apakah Pak Mahfud setuju? Saya tidak bilang setuju atau tidak setuju? Silahkan saja. Kemudian Prof. Mahfud juga bilang bahwa gerakan pemakzulan ini harusnya dibawa ke DPR, bukan ke Menko Polhukam. Nah, justru ini yang bikin bau amis, Prof. udah tahu salah alamat kok diterima. Dan kira-kira mereka udah tahu salah alamat nggak ya? Kalau memang udah tahu, lalu kenapa datangnya ke kantor Anda? Kalau bukan karena Anda adalah cawapres yang elektabilitasnya dirugikan dengan tingginya tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi. Kalau mereka belum tahu, ya rasanya nggak mungkin lah. Nama-nama dalam kelompok petisi 100 itu nama-nama hebat. Seperti Faisal Asugaf, Marwan Batubara, hingga Ledzen Purnawirawan Suharto seperti yang saya sudah katakan tadi. Nah, ini kan seperti nggak yakin menang, tapi nggak siap kalah dalam pertarungan elektoral Pilpres 2024. Serahkanlah semua kepada rakyat. Biar rakyat yang memilih. Jangan suka menjegal-jegal kalau udah nggak yakin menang. Akhir kata, mengutip Arlan Specter, seorang penulis sekaligus politisi kawakan dari Amerika Serikat, Hakikat demokrasi adalah kebebasan memilih. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.